Kita ke informasi lain, saudara, usai meninjau lokasi penemuan emas di lokasi pantai desa Tamilou, Maluku Tengah, pihak Direkturat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara memberikan solusi agar aktivitas penambang ilegal di lokasi pantai Tamilou dihentikan, sehingga tidak bertentangan dengan regulasi. Direkturat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM bersama Forkopimda, Maluku Tengah, telah melakukan pemantauan di lokasi warga mencari emas di pantai desa Tamilou, Maluku Tengah. Pemantauan ini selain untuk melihat langsung aktivitas para penambang di lokasi, juga dilakukan pemeriksaan terhadap penggunaan cairan kimia yang berpotensi merusak lingkungan. Usai melakukan kajian pihak Direkturat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara meminta agar aktivitas penambangan di pantai Tamilou dihentikan sementara, agar tidak bertentangan dengan aturan. Sambil menunggu, pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM untuk mengeluarkan regulasi pengelolaan tampang. Kalau saya pribadi itu menyarankan untuk sebentara waktu, sehingga sebentara waktu itu masyarakat harus stak dulu, sehingga tidak bertentangan dengan regulasi. Bertentangan yang dimaksudkan ini tidak dikatakan bahwa itu legal money. Stak dulu sebentar menanti Penda berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan mengusulkan kepada Menteri untuk daerah itu ditetapkan menjadi daerah IU. Karena sebelumnya daerah itu adalah daerah IU, wilayah izin usaha pertamangan. Karena di dalam regulasi undang-undang nomor 4 maupun regulasi undang-undang nomor 3 2020 itu, dijelaskan bahwa kalau sudah ditetapkan menjadi daerah IU, itu bisa dilanjutkan untuk ditetapkan menjadi daerah IU, izin usaha pertamangan. Terima kasih.